Terima kasih telah menonton Pertama-tama, saat truk pengangkut ayam sampai, petugas yang berwenang melakukan pemeriksaan surat kesehatan hewan dari daerah asal Selanjutnya, ayam diistirahatkan selama 2 hingga 3 jam untuk memulihkan kondisi ayam dari rasa stres yang timbul selama perjalanan Kondisi ayam yang stres dapat mempengaruhi kualitas daging Kemudian, dokter hewan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui keadaan ayam Apakah sehat, sakit, atau mati? Ayam yang sakit ditunda pemotongannya untuk pemulihan Sementara itu, ayam yang mati akan dimusnahkan Ayam yang sehat masuk ke proses penyembelian Proses penyembelian diawali dengan menggantung ayam satu persatu agar proses penirisan darah terjadi secara sempurna Jika darah ayam tidak keluar secara sempurna, daging dapat menjadi kehitam-hitaman dan mudah tercemar bakteri Selanjutnya, dilakukan proses pemotongan ayam oleh jurus sembelih halal bersertifikat yang diawali dengan pengucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pemotongan dilakukan dengan metode sekali sayat menggunakan pisau yang tajam Kemudian, dilakukan penculupan di air panas dan dilanjutkan oleh pencabutan bulu Setelah petugas mengeluarkan jerawan, dokter hewan melakukan pemeriksaan terhadap jerawan tersebut Untuk mengetahui kondisinya, apakah layak untuk dikonsumsi Kemudian, petugas melakukan pemisahan kepala dan kaki ayam Ayam lalu dicuci menggunakan air bersih yang mengalir Untuk menghasilkan ayam yang dingin dan segar, maka dilakukan pendinginan dengan air es Pendinginan dilakukan untuk mempertahankan kesegaran daging Memperpanjang masa simpan daging Memberikan bentuk atau tekstur daging yang lebih baik Dan mengurangi kehilangan bobot daging Jika konsumen menginginkan daging ayam dalam bentuk potongan Maka bisa juga dilakukan pemotongan menjadi bagian-bagian kecil Ayam segar dan dingin siap untuk dipasarkan menggunakan kendaraan dengan alat pendingin Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di RPHU Serta mencegah resiko penyebaran kuman penyakit Maka dilakukan pembersihan dan disinfeksi area pemotongan Peralatan dan kendaraan pengangkut unggas oleh petugas kebersihan di RPHU secara rutin Sesuai dengan perda nomor 4 tahun 2007 Tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas di DKI Jakarta Tempat penampungan dan pemotongan unggas di DKI Jakarta Hanya boleh dilakukan di rumah potong hewan unggas Yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!